Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiaku Namo budaya Salam Selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Gurandi Garden Pada kesempatan video kali ini Kita akan sharing yaitu tentang perawatan anggrek simbidium Australia Di sini sekarang saya berada di rumah sedulur saya Nanti kita lihat siapakah yang mempunyai anggrek simbidium ini Nanti kita akan tanya Bagaimana cara perawatannya Sampai berbunga Bagi sedulur semua yang baru gabung Jangan lupa subscribe ya Ini dia sedulur Ini adalah sedulur saya Mas Yudi Di sini kita akan sharing bareng Yaitu tentang perawatan anggrek Australia Atau simbidium Australia Seperti apakah perawatannya Nanti kita akan bersama-sama sharing dengan Mas Yudi Bagaimana anggrek simbidium ini bisa tumbuh subur dan berbunga Seperti yang ada di samping ini ya Ini sangat cantik sekali Sebelumnya kita sapa dulu Mas Yudi Selamat sore Mas Yudi Selamat sore juga Baik di sini saya akan belajar ya Tentang merawat anggrek simbidium Seperti apakah perawatan dari anggrek simbidium itu Mungkin dari medianya dulu Kita akan tanya ya Medianya yang penting yang porus ya Biasanya Maka sekam bakar bisa Atau sekam mentah bisa Bisa dicampur sekam bakar Dicampur sama kulit kayu binas Sama pasir itu pasir malang Nah biasanya kalau yang di habitat asli Itu kebanyakan dia hidup di ini Jadi di atasnya tanah humus itu ada pasir-pasir Pasir-pasir terus itu ada humusnya Biasanya di bagian itu dia banyak yang tumbuh Kalau yang di habitat Makanya ya kita mengikuti seperti apa Anggrek itu di habitat Nah kita Kita meniru Cara menanamnya Seperti apa yang ada di habitat Nah seperti itu aset Jadi untuk menanam agar tumbuh dan baik Sebisa mungkin kita menanam media itu Seperti yang ada pada Habitat aslinya ya Ya Seperti anggrek yang terestrial Dia hidupnya di Memang yang pelur tanah Atau yang di Ada kan yang di Pasir-pasir Di bagian Apa humus Tapi yang berpasir Ada Ada yang hidup menempel Di batu-batu Gitu Macem-macem Ada yang Menempel di Di kulit kayu Gitu Jadi Memang Anggrek itu Kita itu mempelajari Cara dia tumbuh Kalau kita pelihara ya Kita mempelajari cara dia tumbuh itu Setidaknya itu kita tidak Apa Tidak Meninggalkan Dari Apa Media-media tanam Apa yang ada di habitat Seperti Nah Gimana Mas Yudi Untuk perawatannya itu Seperti apa Untuk perawatan Anggrek simbidium itu Perawatan Anggrek simbidium itu Mudah kok Dia tidak serit Atau serawar Seperti Anggrek-anggrek lain Jadi Dia Tipe Akar-akar besar Kalau Anggrek yang Akar besar itu Rata-rata Dia mudah Untuk dirawat Asal Itu Sesuai dengan Elevasi Atau dataran Dataran Datarannya Dia Di habitat Adaptasinya Biasanya kan Kalau yang Tipe Berbual besar Itu kan Dia Cocoknya itu Di dataran Menengah Sampai dataran Tinggi Nah Kalau yang Bunga-bunga medium Itu masih bisa Di dataran Mendah Berarti untuk Apa Anggrek simbidium Australia itu Seperti yang Bunga-bunga besar itu Cocoknya di Dataran Menengah Sampai dataran Tinggi ya Iya Itu untuk Berbunganya ya Bisa Di dataran Mendah Yang bunga besar Itu bisa hidup Tapi Untuk Berbunganya Itu Sulit Jadi Sedulur ya Mungkin Yang ingin Merawat Simbidium Itu Kita harus Pinter-pinter Memilih Jenis Anggrek Jadi Tidak Semua Anggrek simbidium Itu Bisa hidup Di Segala Tempat Kita harus Tahu Habitanya Apakah Di dataran Rendah Dataran Menengah Atau Dataran Tinggi Jadi Sangat Beruntung Sekali Buat Sedulur Semua Yang Berada Di Dataran Menengah Sampai Dataran Tinggi Kita Bisa Merawat Anggrek simbidium Itu Berbagai Macam jenis Mulai Dari Yang Medium Sampai Yang Bunga Besar Sangat Baik Dan Cocok Sekali Seperti Ini Kita Lihat Ini Untuk Medianya Tadi Sudah Dijelaskan Kalau Yang Ini Kan Yang Tipe Dia Keturunan Dari Ini Yang Anggrek Simbidium Tapi Yang Berbunga Merunduk Jadi Ini Biasanya Kalau Diatkan Keturunan Menampel Di Pohon Seperti Contohnya Kalau Anggrek Yang Lokal Itu Spesies Lokal Di Indonesia Seperti Simbidium Buklar Itu Bunganya Menurun Menurun Menjuntai Menjuntai Kalau Yang Terestrial Ada Juga Yang Terestrial Jadi Kita Harus Membedakan Mana Yang Terestrial Mana Yang Dia Itu Biasa Terbiasa Begitu Kalau Yang Simbidium Hibrida Juga Yang Australia Kalau Yang Tipe Bunganya Menjuntai Ini Saya Menggunakan Media Kulit Gunus Kulit Sama Arang Tapi Kulit Gunus Yang Agak Sudah Dicacah Agak Lembut Ya Kalau Yang Biasa Kalau Yang Di Tanah Saya Cuman Buat Campur Saya Pakai Pasir Pasir Sama Skam Skam Bakar Itu Mungkin Kalau Seperti Apa Itu Simbidium Mikiveta Atau Cenrubi Itu Yang Bisa Apa Itu Bisa Itu Bisa Malah Bisa Langsung Tanam Di Tanah Bisa Asal Tanah Yang Agak Berpasir Kalau Tanah Yang Tanah Lihat Tidak Bisa Nanti Bisa Diperlihatkan Untuk Contoh Yang Ditanam Di Tanah Karena Disini Juga Ada Yang Langsung Ditanam Di Tanah Tidak Di 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 Pot As Dur Nanti Bisa Kita Lihat Bagaimana Anggret Simbidium Yang Kita Sama Mas Yudi Ditanam Di Tanah Mas Yudi Untuk Pemupukan Bagaimana Untuk Anggret Simbidium Ini Untuk Anggret Simbidium Dia Pemupukannya Itu Sebenarnya Tidak Sulit Gampang Sekali Sederhana Dia Memakai Pemupuk Kandang Atau Kotoran Hewan Kambing Biasanya Yang Masih Belet Belet Bisa Juga Seperti Ini Kotoran Hewan Yang Belet Belet Itu Bisa Ditambahkan Masalah Jangan Kebanyakan Terus Lagi Kotoran Kalau Kotoran Kambing Itu Jangan Yang Masih Baru Yang Memang Sudah Tidak Terbau Dan Sudah Lama Jadi Sudah Steril Jadi Sudah Lama Jangan Digunakan Pubuk Kandang Yang Baru Mungkin Kalau Untuk Pupuk Tambahan Lain Itu Bekas Teh 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 Bagus Sekali Untuk Anggrek Biasanya Anggrek Simidium Oncidium Itu Wah Bagus Sekali Bisa Nanti Bisa Dilihat Yang Mana Yang Memakai Teh Tapi Jangan Khususus Untuk Oncidium Jangan Terlalu Sering Satu Kali Saja Itu Kan Dia Lapoknya Juga Lama Jadi Untuk Pupuk Yang Bisa Ditemui Di Rumah Kita Itu Juga Bisa Digunakan Untuk Pupuk Kalau Yang Pupuk Kemia Mungkin Ada Mungkin Ada Yang Enggak Pengen Ribet Cari Pupuk Mungkin Yang Langsung Sekali Pakai Mungkin Ada Pupuk Yang Pupuk Saya Menggunakan Pupuk Kemia Murah Murah Seperti Antonik Pupuk Antonik Bisa Pakai Sekadang POC POC Organic Cair Itu Saya Memangkan POC Organic Cair Dengan Dosis Rendah Dosis Rendah Itu Gimana Sumpama Dosisnya Yang Dilebel Deskripsi Apa Deskripsi Pemakaian Petunjuk Pemakaian Itu Kan Sumpama Satu Setengah Mili Atau Dua Mili Kita Menggunakan Satu Mili Cukup Tanaman Yang Pasti Itu Kalau Mempupuk Anggrek Itu Rutin Ya Maksudnya Asal Rutin Jangan Dosisnya Tinggi Sedikit 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 Asal Rutin Itu Malah Lebih Bagus Oh Ya Ini Kalau Kita Lihatkan Ini Di Bawah Naungan Paranet Berarti Untuk Penyinaran Kebutuhan Sinal Itu Berapa Kira-kira Berapa Persen 50% Jadi Sedulur Ini 50% Untuk Kebutuhan Anggrek Sipidium Tapi Dia Mudah Menyesuaikan Sebenarnya Dia Kalau Sudah Terbiasa Itu Bisa 70% 70% 65% Bisa Mampu Jadi Jadi Kalau sudah Adaptif Mungkin Sudah Tidak Apa-apa Selanjutnya Mas Judy Untuk Memperbanyak Itu Bagaimana Untuk Anggrek Sipidium Untuk Memperbanyak Itu Bisa Kita Split Blub Ini Ada Blub Kosong Ini Sebenarnya Waktu Saya Repoting Ada Banyak Blub Kosong Bisa Ditanam Dan Blub Kosong Itu Kalau Ada Tunas Yang Masih Aktif Itu Dia Bisa Tunggu Dan Menumbuhkan Seperti Ini Oh Ya Ini Kita Lihat Ini Medianya Pake Apa Ini Untuk Ini Pake Scam Saja Ini Pake Scam Asal Sama Jangan Lupa Untuk Apa Insektisida Gangguan Gangguan Hama Untuk Penjakan Hama Hama Biasanya Itu Kalau Media Media Yang Kebanyakan Yang Terestral Yang Di Tanah Itu Cacing Cacing Dia Makan Akar Akar Jadi Kalau Dilihat Itu Ada Tanda Tanda Hama Cacing Yang Di Media Tanam Itu Cuman Memakai Puradan Berarti Dikocorkan Ya Itu Tidak Tabur Tabur Saja Tabur Sedikit Saja Jangan Banyak Banyak Ya Itu Sudah Cukup Untuk Menghalau Hama Hama Apakah Untuk Sembedium Itu Juga Apa Itu Fungisida Untuk Jamur Apakah Perlu Ya Itu Perlu Untuk Semua Tanaman Kalau Yang Di Musim Hujan Itu Pasti Ada Yang Gangguan Dari Jamur Rata Itu Banyak Makanya Perlu Kalau Untuk Jamur Kita Menggunakan Fungisida Fungisida Saya Biasanya Dosisnya Itu Satu Sendok Per Satu Liter Untuk Mereknya Mungkin Bisa Disebutkan Banyak Mas Ada Antragol Ada Detan Ada Apa itu Yang satu lagi Lupa saya Mas Siapa Yang saya Tahu Itu Tapi Saya Seringnya Menggunakan Detan Untuk Perjagaan Itu Sangat Perlu Kalau Musim Kemarau Itu Bisa Menggunakan Fungisida Satu Bulan Sekali Tidak Apa-apa Tapi Kalau Untuk Musim Hujan Itu Minimal Satu Minggu Satu Kali Minimal Satu Kali Biasanya Satu Minggu Itu Bisa Dua Kali Per Tiga Sekali Itu Termasuk Anggara-anggara Yang lain Tidak Hanya Simbidium Ini Kita Lihat Ini Adalah Hasil Dari Memperbanyak Anggara Simbidium Berarti Ini Untuk Blub Kosong Itu Maksudnya Blub Yang Sudah Pernah Berbunga Atau Bagaimana Dia Yang Blub Pernah Berbunga Ataupun Belum Berbunga Bisa Asal Mata Ada Calon Mata Bunga Itu Masih Sehat Kalau Calon Mata Bunga Tidak Sehat Nah Ini Dia Contoh Dari Penanaman Simbidium Yang Ditanam Di Tanah Ya Tanam Tanah Tapi Untuk Saya Rekomenkan Kalau Tanam Di Tanah Itu Tanah Yang Biasanya Kan Tekstur Tanah Itu Berbeda Beda Mas Kadang Tanah Daerah Sana Begini Tanah Daerah Sini Ada Tanah Lihat Atau Berpasir Tanah Daerah Sana Bagaimana Itu Berbeda Beda Nah Khusus Untuk Menanam Simbidium Di Tanah Salankan Kalau Menanam Melangsung Di Tanah Itu Yang Tipe Tanah Daerah Itu Agak Berpasir Jadi Bagus Kalau Yang Tipe Tanah Berpasir Selanjutnya Untuk Yang Cocok Ditanam Di Tanah Itu Kira-kira Simbidium Yang Seperti Apa Jenisnya Yang Simbidium Tipe Tipe Keturunan Dari Simbidium Tipe Tumbuh Di Tanah Atau Perestrian Contohnya Mungkin Simbidium Apa Simbidium Mikifeta Bisa Simbidium Ausi Yang Bunga Besar Itu Bisa Juga Yang Terus Simbidium James Ruby Bisa Simbidium Taiwan Banyak Semacamnya Banyak Ini Selur Ini Kita Lihat Ini Tumbuh Baik Dan Subur Sudah Paling Nanam Baru Berapa Sudah Nanam Mas Dari Dari KG Jadi Ini Disini Sudah Berapa Ya Tiga Bulan Empat Bulan Sudah Empat Bulan Ya Ditanam Tumbuh Subur Oke Selur Tadi Sudah Dijelaskan Secara Tuntas Yaitu Tentang Perawatan Anggrek Simbidium Australia Mungkin Bagi Selur Semua Yang Ingin Tanya Lebih Detil Lagi Bisa Tanya Langsung Ke Mas Yudi Lewat Alamat IG Mungkin Bisa Disebutkan Alamat IG Ada Instagram Saya Namanya Yudi Anggrek Yudi Anggrek Mungkin Bisa Yang Mau Nambah Sejelur Juga Bisa Datang Rumah Saya Selalu Berhutam Kalau Mas Saya Tidak Kerja Saya Ini Juga Samben Bisa Bisa Saya Terpada Pekerjaan Lain Alamat Saya Di Pages Caman Pages Disa Pages Tengah Ak undercover authorities Ya Or Tadi Sudah Dijelaskan Ya Mungkin Yang Bisa Tanya Tanya Langsung Ya Mungkin Pengen Lebih jelasnya lagi ya langsung saja Oke seluruh untuk Video kali ini cukup sampai disini dulu Semoga sharing kali ini Bisa bermanfaat Yang baru gabung sekali lagi Jangan lupa subscribe saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih